An-Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu kala Kala Rasulullah s.a.w Ya'jabullahu min syabin laysalahu sabwah Artinya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, terdapat dalam musnad Imam Ahmad Ya'jabullahu Allah ta'jub Allah istilahnya ridho banget, senang banget Kepada siapa? Min syabin pada seorang pemuda Anak muda Yang sekarang udah tua juga dulu pernah muda kan? Bahkan ada yang mengatakan, muda itu bukan pada umur Namun pada semangatnya Jadi Allah ta'jub, senang banget pada seorang pemuda Laysalahu sabwah Yang tidak punya kecenderungan nakal Sobiyun artinya anak kecil, yang tidak kekanak-kanakan Anak muda yang dari kecil benerannya Kan anak muda, mohon maaf, cenderungnya main Senangnya hiburan Ini ada anak muda, hobinya berbuat baik Ada gak tuh? Iya gak? Dari zaman sekolah nih, orang-orang nakal Dia gak nakal Kan kadang-kadang zaman sekolah ada gak yang nakal tuh? Bilang sama gurunya, bu guru mau ke toilet Eh gak tau nya, jajan Ada gak tuh? Dia kan gak Dia bilang ya, bu guru mau ke toilet Eh gak tau nya kamu sholah Semua yang duha Luar biasa Ijinnya ke toilet, dia kemana? Sholat duha Nanti kayaknya jamah itihad banget Nah kan itihadnya orang sholai semua Saya dengar-dengar dari Pak Hendra Orang itihad Pak Ustaz Semayang Jumat Berangkat dari kemis Pak Ustaz Luar biasa ya gak? Ini gak main-main Kemis udah jalan Takut gak ke bagian tempat Itu bukan onta lagi dapet itu Dinosaurus Kan kalau berangkat pagi-pagi Onta nih Kemis udah jalan Jadi Allah ta'jub pada anak muda yang Laisalahusobwah Dia gak punya kecenderungan negatif gitu Mungkin kalau kita bicara contoh Contohnya bagi Nabi SAW Nabi Muhammad dari kecil, dari muda Bahkan dijaga oleh Allah SWT Pernah gak dengar riwayat Nabi Muhammad pernah di masa mudanya Punya keinginan Sebagaimana layaknya anak muda di kota Mekah Betul gak? Iya gini? Iya saking kota Mekah Tapi kemudian dijaga oleh Allah SWT Ada gak tuh? Kan katanya ada banyak hiburan di Mekah Pas Nabi Muhammad ke sana Tiba-tiba belum nyampe diserang rasa Ngantuk yang luar biasa gitu Akhirnya ketiduran gak jadi Besok mau begitu lagi Mau berangkat kemudian Ngantuk lagi hadirin Mirip banget jama'a itihat lah gitu Jama'a itihat kalau di bioskop tidur Pas melek-melek lah Udah habis filmnya Luar biasa Jadi ada orang-orang yang begini nih Allah takjub Kenapa kecenderungannya Anak muda itu nakal Sekali lagi Kalau contoh mungkin baginda Nabi Sahabat Nabi sekaligus menantu beliau Di antaranya Ali bin Abi Talib Sering Sayyidina Ali selain mendapatkan gelar Rodiyallahu Anhu juga sering disebutkan di belakangnya Karamallahu Anak muda Karamallahu Anak muda Para ulama menjelaskan kenapa giliran Sayyidina Ali dapat gelar Karamallahu Anak muda Di antar alasannya dari kecil belum pernah nyembah berhala Dia Islam umur 8 tahun Ada yang mengatakan 7 tahun Jadi sejak kecil belum pernah ini keningnya Alias dia belum pernah nyembah berhala Kalau yang lain kan mohon maaf mulia juga Umar mulia Sahabat Abu Bakar mulia juga Uthman bin Affan yang lain mulia juga Sahabat Tapi Ali bin Abi Talib punya kemuliaan yang lain Apakah kemuliaannya dari kecil Belum pernah punya pengalaman nyembah berhala Kan ketika Rasulullah SAW Waktu masih kecil Nabi tinggal di rumah bapaknya Ali Abu Talib Sekarang gantian Rasulullah menikah dengan Khadijah Ali tinggal di mana Tinggal bersama Nabi SAW Maka termasuk yang Islam pertama kali Setelah Khadijah siapa Ali bin Abi Talib Kenapa dia tinggalnya bersama Bersama Nabi SAW Maka dia mengatakan Mengapa beliau punya gelar Karamallahu wajhahu Semoga Allah memuliakan wajahnya Karena mundu sigarihi dari kecil belum pernah Keningnya nyembah berhala Maka Rasulullah mengatakan Ada anak muda yang kecenderungannya begitu tuh Orang-orang nonton dia kagak Orang-orang hiburan dia ngaji Ada ngadirin tuh Nah itu kecenderungannya gitu Mudah-mudahan yang hadir disini demikian ya Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Kan ada tuh video Ada gak video ya Yang anak kecil tuh ya Balita ya Dikasih handphone Nangis Ada gak tuh Ya kan Dikasih Quran Diam Ada gak ada Ada yang sebaliknya tuh Megang handphone Anak kecil Ya gak Diambil handphonenya Nangis Dikasih Diam tuh anak kita banget Anak kita banget tuh Anak saya Ustaz Ini ada video Yang tersinggung Minta maaf nih Ini ada video Anak kecil Balita Justru lagi megang Quran Diambil Qurannya Nangis Iya gak Dikasih handphone Nangis Dikasih Quran Dia seneng Nah itu hadirin Iya gak Bagaimana dibiasain dari kecil Rasulullah mengatakan Ya'jabullahu min syabin lai salahu sabwah Bagaimana dibiasain dari kecil Bagaimana dibiasain dari kecil